Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir mencumpai Anda bersama saya, Khoirunisa. Selamat 30 minggu depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawi Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, Kipa Nowor Channel News Point. Waduk sebagai penampung air dari aliran sungai memiliki ekosistem dan biota yang berbeda dari sungai. Sebagai buatan manusia, Waduk memiliki beberapa fungsi sejak awal pembuatannya. Ekosistem Waduk berbeda dengan sungai. Waduk menurut peneliti dari FPI KUB Dr. Sri Sudaryanti memiliki ekosistem yang berbeda dengan sungai. Waduk merupakan air yang mengenang berbeda dengan sungai yang merupakan air mengalir. Dari awal pembuatan Waduk memiliki beberapa fungsi dan tujuan pembangunan seperti untuk pembangkit listrik, untuk mencegah banjir, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Kasnya adalah tipenya mengenang. Jadi berbeda kalau di ekosistem perairan sungai itu mengalir, kalau Waduk itu karakternya adalah mengenang. Artinya kecepatan arusnya kurang dari 10 cm per detik. Nah karakter perairan ini akan membantu kita dalam pemilihan biota air yang akan kita gunakan untuk menduga kesehatan perairan Waduk ataupun kesehatan das yang ada di Waduk itu. Das adalah daerah aliran sungai. Waduk, ekosistem Waduk itu adalah ekosistem buatan manusia, bukan secara alami terbentuk. Nah karena buatan manusia, pasti dibangun ada tujuannya. Nah tujuan pembangunan Waduk itu harus kita ketahui supaya apa? Supaya semua aktivitas kita di dalam Waduk itu mendukung tercapainya tujuan pembangunan Waduk. Umumnya Waduk-Waduk di Indonesia itu dibangun dengan tujuan serbaguna. Apa dengan serbaguna? Jadi ada beberapa hal yang akan dicapai dengan dibangunnya Waduk. Misalnya Waduk sebagai pengendali banjir, kemudian Waduk sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga air, kemudian sebagai sumber bahan baku, air, minum. Nah tujuan berikutnya yang tidak kalah penting misalkan untuk perikanan, karena perairan itu kan habitatnya ikan, dan kemudian untuk pariwisata. Jadi tujuan untuk perikanan yang diadakan di Waduk itu harus mendukung tujuan dibangunnya Waduk yang serbaguna tadi. Dalam sebuah Waduk, biota yang ada menurut Dr. Sri Sudaryanti berbeda dengan biota yang ada di sungai. Tipe biota yang ada di Waduk adalah biota yang berada dalam perairan menggenang. Terdapat beberapa jenis yaitu mikroflora, vertebrata, dan invertebrata. Dalam ekosistem perairan Waduk itu juga dihuni oleh biota air, baik invertebrata, maksudnya baik tumbuhan maupun hewan. Nah tumbuhan-tumbuhan yang ada di Waduk ya seperti pada ekosistem lainnya ada yang mikroflora dan kadang ditemukan yang makroflora. Tapi jarang kalau di Waduk, kecuali Waduk itu bermasalah. Kemudian kalau hewan ya invertebrate dan vertebrate. Kalau invertebrate itu contohnya suhu pelangton, kemudian juga yang vertebrate contohnya ikan. Nah pemilihan biota untuk menduga kesehatan perairan Waduk atau daerah aliran sungai, itu disesuaikan dengan karakter Waduk yang tipenya menggenang. Nah berbagai biota tadi itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Kalau pada saat kita membicarakan ekosistem sungai, karena sungai itu tipenya mengalir, maka kita pilih biota yang dia relatif menetap di dasar perairan sungai. Kalau ekosistem perairan Waduk, karena tipenya menggenang, ya kita pilih biota ya, biasanya kita menggunakan fitoplankton, tanaman, ya dia hidupnya itu relatif bergerak ya, karena ikut arus, jadi tidak seperti makro input berata yang menetap kalau dia mengikuti arus. Nah karena di Waduk itu menggenang, jadi dia menjadi prioritas, kalau kita ingin menduga kesehatan perairan Waduk atau DAS dengan studinya dilakukan di perairan. Dalam sebuah Waduk, biota yang ada menurut Dr. Sri Sudaryanti berbeda dengan biota yang ada di sungai. Tipe biota yang ada di Waduk adalah biota yang berada dalam perairan menggenang. Terdapat beberapa jenis, yaitu mikroflora, vertebrata, dan invertebrata. Dalam ekosistem perairan Waduk itu juga dihuni oleh biota air, baik invertebrata, maksudnya baik tumbuhan maupun hewan. Nah tumbuhan-tumbuhan yang ada di Waduk ya, seperti pada ekosistem lainnya, ada yang mikroflora dan katanya ditemukan yang makroflora. Tapi jarang kalau di Waduk, kecuali Waduk itu bermasalah. Kemudian kalau hewan, ya invertebrate dan vertebrate. Kalau invertebrate itu contohnya, suru pelangton, kemudian juga yang vertebrate, contohnya ikan. Nah pemilihan biota untuk menduga kesehatan perairan Waduk atau daerah aliran sungai, itu disesuaikan dengan karakter Waduk yang tipenya menggenang. Nah berbagai biota tadi, itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Kalau pada saat kita membicarakan ekosistem sungai, karena sungai itu tipenya mengalir, maka kita pilih biota yang dia relatif menetap di dasar perairan sungai. Kalau ekosistem perairan Waduk, karena tipenya menggenang, ya kita pilih biota, biasanya kita menggunakan fitoplankton, tanaman, dia hidupnya itu relatif bergerak, bergerak ya karena ikut arus, jadi tidak seperti makro input berata yang menetap kalau dia mengikuti arus. Nah karena di Waduk itu menggenang, jadi dia menjadi prioritas kalau kita ingin menduga kesehatan perairan Waduk atau das dengan studinya dilakukan di perairan Waduk. Terima kasih telah menonton! Fitoplankton merupakan salah satu biota Waduk yang dapat dijadikan untuk mengukur kesehatan lingkungan Waduk. Dr. Sri Sundar Yanti menjelaskan, pendekatan bio-assessment digunakan untuk melihat komunitas fitoplankton. Dari komunitas fitoplankton yang ada, dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan Waduk. Memilih suatu biota untuk kepentingan pendukaan kesehatan perairan atau das, itu sebetulnya dengan pendekatan bio-assessment, jadi pendekatan komunitas, komunitas fitoplankton, jenis-jenisnya saja itu sudah banyak berbicara, jadi insya Allah lebih efisien dan akurat untuk membaca kesehatan perairan Waduk dan das. Jadi seperti penelitian kami selama ini di beberapa Waduk di Jawa Timur, itu menunjukkan bahwa fitoplanktonnya banyak didominasi oleh jenis seratium dan peridinium, dan itu maknanya bahwa kondisi perairan Waduk-Waduk kita itu ya sudah sangat memprihatikan. Ya, tapi Alhamdulillah pihak yang berwenang di dalam Waduk, kami berkesan sama dengan BWM Jasa Tirta, itu sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah perairan Waduk. Jadi, karena perairan Waduk itu sangat dipengaruhi kondisinya oleh daerah aliran sungenya, maka untuk menyelesaikan masalah di Waduk itu harus melibatkan pemangku kepentingan. Nah, siapa saja pengampu kementerian itu, ya pihak eksekutif dari berbagai dinas yang terkait dengan pengelolaan Waduk, kemudian legislatif, yudikatif, kemudian masyarakat, toko masyarakat, LSM, dan pihak-pihak swasta. Itu harus dilibatkan semua dalam menyelesaikan masalah Waduk, karena tadi sebabnya adalah dari daerah aliran sungai. Mengatasi masalah kecilnya mata air di Ube Forest, akibat degradasi lingkungan di sekitarnya, dapat diatasi dengan menanam tanaman yang mampu mengkonservasi air. Menurut Dr. Endang Ari Susila Nengwingsi, ahli ekofisiologi tumbuhan FMIPA Ube, tumbuhan jenis ficus dari family morase, sangat cocok digunakan untuk konservasi air. Dari hasil penelitian, tanaman ini terbukti mampu meningkatkan debit mata air. Selama ini dari penelitian, sejak saya mahasiswa ya, tanaman pinus itu adalah menghabiskan air tanah. Jadi oleh karena itu, kita tidak menanam area terbuka itu, tidak kita tanami lagi pinus, tetapi kita tanami tanaman-tanaman morase, yang selama ini secara turun-temurun menurut tradisional knowledge maupun dari publikasi penelitian, ini menunjukkan bahwa beberapa tanaman ini mengkonservasi air. Jadi beberapa, tapi bukan hanya ini ya, jadi misalnya termasuk melinjau, termasuk randu, tanaman sonokeling, dan sebagainya, itu juga bisa jadi rukem itu yang ada di bunderan Ube, itu kami sering temukan di mata air. Nah, tanaman-tanaman ini dengan tanaman-tanaman rimba yang lain, itu membantu konservasi air. Nah, khusus untuk tanaman morase, teman-teman ini kalau kehausan di hutan gitu ya, jadi akar yang menggantung itu bisa dipotong, dan kemudian gelas itu bisa ditampung di bawahnya gitu, nanti keluar air gitu untuk diminum. Jadi memang ini tanaman untuk konservasi masa air. Nah, kami berdiskusi dengan teman-teman dari teknik pengairan maupun dari geofisika, mereka berpikiran kira-kira nanti 6 bulan itu ada perubahan. Termasuk ini mata air yang ada di janitri, yang di sumber berantas, yang atas, itu juga sama. Jadi Kebun Raya Porodadi, dan juga mahasiswa yang saya yang penelitian di sana, itu membuktikan bahwa mata air itu debitnya meningkat setelah kira-kira 6 tahun penghijauan. Jika fitoplankton sebagai penanda kesehatan lingkungan, waduk harus dilihat dengan mikroskop. Terdapat cara lain untuk melihat kondisi waduk sudah terdekredasi. Dr. Sri Sudaryanti menjelaskan, terdapat tanda kasat mata yang menandakan lingkungan waduk tidak sehat, yaitu tumbuhan eceng gondok dan ikan sabu-sabu. Fitoplankton itu adalah garis merkecil hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Jadi memang sebetulnya lebih nyaman kita bekerja di sungai, karena kalau sungai itu dengan mata pelancang kita bisa melihat. Tapi di perairan itu umum, kadang-kadang juga ada tanaman air yang makro, eceng gondok. Jadi di perairan waduk kalau ada eceng gondok, itu sudah indikasi kalau perairan itu juga sudah mengalami degradasi. Eceng gondok biasa dilihat dengan mata pelancang kita, karena seharusnya eceng gondok itu tidak ada di perairan waduk. Jadi kalau ada perairan waduk, atau kemudian ada ikan, ikan sabu-sabu, itu juga sudah mengindasikan bahwa perairan kita itu sudah mengalami, perairan waduk kita sudah mengalami degradasi. Terima kasih telah menonton! Tahukah Anda bahwa mata air dan cadangan air di dalam tanah bisa habis jika tidak kita jaga? Salah satu cara untuk menjaga cadangan air tanah adalah dengan melakukan konservasi air dengan menanam tanaman yang mampu menyimpan cadangan air dan memiliki kemampuan hidrolik konduktan untuk menyebarkan air kebemurkaan. Kemudian yang dimaksud konservasi air ini, tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyimpan air tanah gitu ya, jadi tidak menghabiskan air tanah. Kalau pinus itu akarnya itu dalam, sehingga air yang ada di akuifer itu bisa dipompa gitu, terus ditranspirasi masuk ke udara, sehingga air tanah berkurang. Nah, vikus ini tidak termasuk yang seperti itu. Dia menyimpan air, dia itu seluruh batang-batangnya itu terisi air gitu. Nah, dia mengambil air tanah, dia batang-batangnya terisi air, dan dia itu hemat, dia simpan gitu. Sebagian itu dia keluarkan di sekitarnya, sehingga seringkali di sekitar mata air, di sekitar beringin itu, di sekitar mata air, kita jumpai beringin-beringin ini gitu. Jadi, mata airnya itu menjadi lebih banyak karena air yang dari hujan itu banyak yang meresap, karena memang melalui aliran batang, melalui daun-daun serasa-serasa itu juga memudahkan porositas tanah, meningkatkan porositas tanah, sehingga air lebih mudah masuk ke dalam tanah, tetapi air yang ada di dalam tanah tidak terlalu banyak diuapkan gitu, sehingga makin lama cadangan air tanah itu makin lama makin besar gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kalau dulu Prof. Bisri, sebelum jadi rektor, itu kan menabung air ya. Jadi mirip seperti itu, konservasi air itu mirip seperti itu, menabung air kalau beliau menggunakan sumur resapan. Fungsinya kira-kira lebih sama. Cuma kalau sumur resapan hanya diresapkan gitu. Kalau ini ya diresapkan, kemudian dibantu dipompa dari air tanah yang ada di permukaan dalam menjadi agak ke permukaan. sehingga menjadi lebih tersedia bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu mata air itu, di sekitar mata air itu airnya itu, tanahnya itu agak lembab gitu. Karena ada hidrolik konduktans yang dimiliki oleh ini. Jadi walaupun musim kemarau, dengan kemampuan hidrolik konduktansnya teman-teman beringin ini, maka tanah di sekitar mata air itu basah. Jadi malam hari dia pompa air dari dalam tanah, kemudian agak pagi itu dia sebarkan ke permukaan, ke lapisan tanah yang ada di permukaan, sehingga kemudian perakaran dia yang ada di permukaan menyerap air untuk dipakai untuk transpirasi. Jadi seperti itu. Jadi dia berbagi. Pernahkah pemirsa melihat telur berwarna coklat dan telur berwarna coklat keputihan? Rizaldi, staff teaching form FAPET UB menjelaskan, kred telur ada tiga macam, yaitu A, B, dan C. Untuk kred A, berwarna coklat dengan kulit lebih keras dan banyak dijual di pasaran. Atau tuk modern karena tahan lama. Sedangkan kred B, warnanya coklat keputihan dengan jangkang lebih tipis. Kred B banyak diserap oleh industri kue. Kalau yang disini yang bisa dihasilkan adalah kred A, yaitu telur coklat. Terus kred B itu telur krem, sama kred C itu telur yang bentas atau yang pecah. Lalu bedanya itu bisa dijelaskan, Mas? Bedanya kalau dari penglihatan visual, kalau yang telur kred A itu lebih coklat ketimbang kred B. Jadi gini, kita akan bisa terlihat jelas bahwa yang kred A itu lebih coklat dan lebih tepat dan lebih balus ketimbang kred B. Kalau kred B itu kebaikan dari kred A itu lebih kurang, atau istilahnya kurang coklat, atau krem, sama kulitnya kasar, dan itu gampang rapo. Pilihan kongko akhir pekan di sekitar kampus terus bertambah. Salah satunya Nine Cops yang terletak di kawasan Galunggung, Kota Malan. Menurut Aurelia, owner Nine Cops, kafe yang dekat dengan kawasan kampus ini memiliki banyak pilihan minuman dan makanan ringan sebagai teman berkumpul bersama sahabat dan juga rekan. Jadi kafenya itu baru buka, baru-baru ini aja sih, dari Desember tahun 2021. Sementara ini tuh belum ada cabang lain, cuman kedepannya mungkin kalau misalnya Tuhan mengizinkan gitu ya, bisa ya. Semoga ada cabang lain lagi. Untuk jam operasionalnya itu, kalau dari hari Minggu sampai hari Kamis, itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Namun kalau misalnya hari Jumat dan Sabtu, itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. kita ada menu Signature, jadi itu ada kayak coffee tonic gitu, terus ada coffee-nya, ada non-coffee juga, kita juga ada jual snack juga. Banyak kok, nanti bisa dicoba aja datang ke sini. Kebetulan sih, kalau yang favorit di sini tuh ada capucino, ada baylis coffee latte, kalau misalnya yang suka macah gitu di sini juga enak. Atau mungkin snack-stacknya yang paling favorit itu ada kentang goreng sih. Ya Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Pawijaya. Saya, Huirunisa, dan seluruh kru yang bertugas Pemirsa, tundur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib penggunaan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.